Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Kembali bersama Nasehan Muslimah Channel Untuk hari ini kita akan membahas kisah awal mula Masuk Islamnya Umar bin Khattab Simak video ini sampai selesai Pada suatu waktu orang-orang Quraish Pernah berkumpul dan bermufakat Untuk membunuh Rasulullah SAW Siapa yang siap untuk membunuh Muhammad? Tanya mereka Saya siap untuk membunuhnya? Jawab Umar Andalah yang bertugas untuk membunuhnya wahai Umar? Kata mereka Umar pun keluar di siang hari yang sangat panas Sambil menghunus pedangnya Ia hendak membunuh Rasulullah Dan beberapa orang di antara sahabatnya Di antara mereka ada Abu Bakar Ali bin Abi Talib Hamzah bin Abdul Muttalib Dan beberapa orang dari kaum muslimin Yang tinggal bersama Rasulullah di Makkah Dan tidak ikut berhijrah ke Habasya Orang-orang Quraish menginformasikan kepada Umar Bahwa Muhammad dan para sahabatnya Sedang berkumpul di Darul Al-Kom Di bagian bawah Bukit Safa Nu'aim bin Abdullah An-Naham Bertemu dengan Umar Seraya berkata Hendak kemanakah engkau wahai Umar? Umar menjawab Aku ingin mencari orang yang berpindah agama ini Nabi Muhammad Yang telah memecah belah bangsa Quraish Menghina impian Quraish Mencelah agama dan menghina Tuhan-Tuhannya Aku ingin membunuhnya Nu'aim berkata Perjalanan yang paling jelek adalah Perjalananmu wahai Umar Demi Allah Napsumu telah mengelabuhi dirimu Engkau terlalu bersikap berlebihan Engkau ingin membinasakan Bani Adi Apakah engkau pikir Bani Adi Manaf akan membiarkanmu berjalan Di atas permukaan bumi ini Apabila engkau ingin membunuh Muhammad? Mereka terus berdialog Hingga suara mereka makin tinggi Umar berkata Menurutku Engkau telah berpihak padanya Seandainya aku tahu Pastilah engkau yang pertama aku bunuh Ketika Nu'aim melihat bahwa Emosi Umar belum berakhir Ia berkata Aku beritahukan kepadamu Bahwa keluargamu Dan iparmu telah masuk Islam Mereka telah meninggalkanmu Sekarang engkau hanya berada Dalam kesesatanmu Ketika Umar mendengar ucapan Nu'aim itu Ia berkata Siapa di antara mereka? Nu'aim menjawab Iparmu Anak pamanmu Dan saudarimu Ketika Umar mendengar Bahwa saudarinya Beserta suaminya telah masuk Islam Ia marah Dan mendatangi mereka berdua Ketika ia mengetuk pintu Mereka berdua berkata Siapa ini? Umar berkata Ibnu Al-Khattab Mereka berdua sedang membaca kitab Al-Quran Yang ada di tangan mereka Ketika mereka mendengar kedatangan Umar Mereka berdua segera bersembunyi Ketika Umar memasuki rumah Fatimah merasakan aroma kemarahan di wajahnya Fatimah menyembunyikan lembaran-lembaran itu Di bawah pahanya Umar berkata Bisikan Dan suara pelan apa yang aku dengar dari kamu tadi? Saat itu mereka sedang membaca surat Toha Mereka berdua berkata Hanya cerita Hanya cerita antara kami berdua Umar berkata Mungkin kamu berdua telah berpihak pada Muhammad Adik Ipar Umar berkata Wahai Umar Apakah engkau memukul aku Hanya karena aku mentauhidkan Allah? Umar berkata Ya Fatimah berkata Lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan Aku bersaksi Bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan Muhammad itu adalah utusan Allah Kami telah masuk Islam Meskipun engkau tidak suka Ketika Umar mendengarkan kata-kata itu Ia menyesal dan berdiri dari atas dada suami Fatimah Ia duduk Kemudian ia berkata Berikanlah kepadaku Lembaran yang ada pada kamu Agar aku dapat membacanya Fatimah berkata Aku tidak akan memberikannya Umar berkata Celakalah engkau Apa engkau katakan itu telah merasuk ke dalam hatiku Berikanlah kepadaku agar aku dapat melihatnya Aku janjikan padamu Bahwa aku tidak akan mengkhianatimu Hingga engkau dapat menyimpannya di tempat yang engkau inginkan Fatimah kemudian berkata Engkau itu najis Tidak boleh menyentuhnya Kecuali orang-orang yang suci Maka mandilah atau berbuduklah Umar keluar untuk mandi Kemudian ia kembali kepada saudarinya Fatimah memberikan lembaran Al-Quran Di dalamnya terdapat surat Toha Dan beberapa surat lain Ketika ia melihat Bismillahirrohmanirrohim Di dalam lembaran itu ia terkejut Ia menjatuhkan lembaran itu dari tangannya Ia memikirkan dirinya Kemudian lembaran-lembaran itu ia ambil kembali Lembaran yang ia lihat berisi ayat Toha Yang artinya kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi Yaitu Tuhan yang maha pemurah Yang bersemayam di atas arasi Kepunyaannya lah semua yang ada di langit Semua yang di bumi Semua yang di antara keduanya Dan semua yang di bawah tanah Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu Maka sesungguhnya Dia mengetahui Rahasiat dan yang lebih tersembunyi Dialah Allah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia Dia mempunyai Al-Asma'ul Husnah Nama-nama yang baik Surah Toha ayat 1-8 Ayat demi ayat itu terasa agung di dadanya Lalu ia berkata Kaum Qurais lari dari ini Kemudian ia meneruskan bacaannya hingga ke ayat Sesungguhnya aku ini adalah Allah Tidak ada Tuhan yang hak selain aku Maka sembahlah aku Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang Aku merahasiakan waktunya Agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas Dengan apa yang ia usahakan Maka sekali-kali Janganlah kamu dipalingkan darinya Oleh orang yang tidak beriman kepadanya Dan orang yang mengikuti hawa nafsunya Yang menyebabkan kamu jadi binasa Surah Toha ayat 14-16 Lalu kemudian Umar berkata Yang mengatakan ini Maka pastilah tidak ada Tuhan lain yang disembah bersamanya Tunjukkan kepadaku tempat Muhammad Setelah mengetahui ketulusan Yang berani membuka pintu Apa yang terjadi pada kalian? Tanya Hamzah Umar bin Al-Khattab berada di luar rumah Dan ia ingin bertemu dengan Rasulullah Jawab mereka Umar bin Al-Khattab Kata Hamzah Hamzah lalu menyuruh mereka untuk membukakan pintu Bila Allah menghendaki kebaikan terhadap dia Maka ia akan masuk Islam Tapi bila dia menghendaki lain Maka hal itu akan menjadi fitnah Kata Hamzah Mereka pun akhirnya membukakan pintu untuk Umar Hamzah dan dibantu satu orang memegang lengan Umar Hingga mereka berdua membawa Umar kehadapan Rasulullah Lepaskan dia Kata Rasulullah Rasulullah berdiri dan mengikatkan sorbannya dengan kencang Apa gerangan anda datang kemari hai Umar? Tanya beliau Umar menjawab Ya Rasulullah Saya datang kemari untuk menemui anda Dan saya berikrar beriman kepada Allah Kepada Rasulnya Dan kepada apa yang dibawanya dari sisi Allah Mendengar hal itu Rasulullah langsung bertakbir Allahu Akbar Para sahabat yang berada di dalam rumah itu pun Tahu kalau Umar telah masuk Islam Mereka bubar Hati mereka merasa kuat dengan masuk Islamnya Umar Dan Hamzah bin Abdul Muttalib Mereka tahu Kalau kedua orang ini akan melindungi Rasulullah Dari muslimnya